Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes spesifikasi dari modul step-down XL4015 apa speknya sambil praktek saja nanti Oke sebelum mencoba pada modul saya tambahkan sebuah dioda yang berfungsi sebagai pengaman tegangan input terbalik dan hatching yang saya tempelkan pada IC XL4015 nya hatching ini merupakan hatching transistor yang saya potong agar muat Oh ya pengukur suhunya belum saya tambahkan Oke pengukur suhu sudah saya jepit pada hatching nya perhatikan suhu terbaca sekitar 32 derajat celcius dan seperti biasa saya menggunakan beban dengan bar 12 volt Oke saya coba Nyalakan dan saya ukur dahulu besar tegangan input yang kita gunakan tegangan input terbaca 36 volt DC Hai karena saya tambah dioda jadi tegangan pada trafo sekitar 37 volt DC tegangan terbaca 11,5 volt pertama saya tes regulator dahulu minimum dan maksimumnya Oke pengatur tegangan akan saya atur paling kecil tegangan output terbaca sekitar 1,1 volt DC lalu saya coba putar paling besar dan tegangan terbesar pada output sekitar 36 volt DC Oke lalu saya akan coba short dan beri beban sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng karena saya menggunakan beban balp 12 volt maka output saya atur dahulu di 12 volt sudah 12 volt kemudian pengatur arus saya atur yang paling kecil dahulu pengatur arus sudah paling kecil perhatikan tegangan terbaca 12 volt dan pengatur arus saya set paling kecil artinya bila diberi beban outputnya harus drop mendekati 0 volt bila kejadian seperti itu menunjukkan bahwa modul ini karena limiter berjalan perhatikan akan saya coba beri beban benar tidak akan menyala tegangan output terbaca 0 dan arus terbaca sekitar 0,3 Ampere atau 0,4 Ampere jadi pengatur arus modul ini dapat mengatur arus paling kecil sekitar 0,4 atau 400 mili Ampere tapi bila kita diamkan akan menyala kalian perhatikan saya diamkan ya sudah menyala dengan tegangan 5,5 volt agar tegangan output menjadi 12 volt pengatur arusnya saya besarkan arus terus saya naikkan sampai tegangan terbaca 12 volt rupanya tadi saya set tegangan kebesaran saya turunkan dahulu tegangan outputnya ke-12 lalu saya coba naikkan arusnya apakah tegangannya akan naik ya sudah arus dan tegangan tidak naik lalu tegangan saya naikkan sampai 12 volt mudah-mudahan dengan cara praktek begini kalian dapat mengerti kenapa harus begini oke sudah 12 volt dan perhatikan suhunya sudah mulai naik sekitar 37 derajat celcius lalu saya diamkan sampai suhu tidak naik lagi benar ini sekitar 37 derajat terasa hangat-hangat kuku oke setelah saya diamkan sekitar 2 jam suhu sudah tidak naik lagi terbaca sekitar 54 derajat celcius masih aman karena suhu maksimum modul ini menurut spesifikasi sebesar 85 derajat celcius lalu akan saya coba short circuit ini positifnya dan ini negatifnya pada saat saya short perhatikan besar tegangan dan arusnya saya short tegangannya terbaca 0 volt dan arusnya 2 ampere saya ulang short tegangan 0 dan arus 2 ampere mantap bukan karena suhunya masih di bawah spesifikasi saya coba tambah beban bila saya tambah beban outputnya pasti drop karena pengatur arusnya tadi terbaca 2 ampere lalu saya naikkan pengatur arusnya agar outputnya kembali ke 12 volt tahap seperti ini saya lakukan untuk membuktikan pengatur arus modul ini bekerja dengan baik ya tegangan sudah terbaca 12 volt dan arus terbaca 4,33 ampere kemudian saya diamkan kembali sampai suhu tidak naik lagi bila kalian mencoba dan tidak ada pengukur suhu kalian rabah saja seperti ini dan kalian tidak usah khawatir karena XL4015 ini sudah built-in detektor suhu sama seperti pada LM317 atau sejenisnya setelah 1 jam suhu sudah tidak naik lagi masih bisa coba kita naikkan arusnya oke saya akan tambah beban lagi output sudah pasti drop lalu pengatur arus saya naikkan kembali perhatikan bisa sampai 6 ampere tapi meter digital ini sudah kedap kedip dan sudah saya cek rupanya meter digital saya ini tidak sanggup mengukur sampai 6 ampere meter jadi jangan kalian anggap dan saya diamkan bekerja di 6 ampere sampai suhu tidak naik lagi jadi jangan lupa kalian tambah head sink seperti ini dan suhunya memang sekitar 60 derajat dan jujur saya juga kagum dengan modul ini setelah saya diamkan sekitar 1 jam suhu masih 64 derajat artinya modul ini sangat aman sekali bila digunakan kontinu pada 6 ampere yakin saya modul ini mantap oke karena saya ingin membuat lab power supply menggunakan ini saya sudah siapkan kipas angin mini seperti ini jadi saya coba saja kita lihat dengan menggunakan kipas angin dan setelah saya diamkan selama 1 jam dengan kipas angin on ternyata suhu turun drastis hingga 37 derajat celcius dengan percobaan ini mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh